Hai teman, kita belajar, gak cuma dari buku saja Hai teman, kita belajar, gak cuma dari buku saja Ada satu tempat yang buat kita tahu Ada satu tempat yang buat kita pintar Yo ayo ayo kita ke museum Yo ayo ayo kita jadi tahu Yo ayo ayo kita ke museum Yo ayo ayo kita jadi pintar Yo ayo kita ke museum Satu langkah, dua langkah bumi dipijat Lihat dong kira-kira Paman cosplay apa nih, ini adalah pemuda desa Gak percaya Paman ini masih pemuda Ya udah tenang-tenang, ini Paman seperti ini karena Paman mengajak jalan-jalan kalian ya Jadi kita akan mencoba melihat dan juga meneliti tentang tanah Paman jadi petani, peternak Peternak juga bisa Jadi kita benar-benar tanah yang bagus kayak gimana sih? Belajarnya, mau tahu gimana? Mau dong Nah Paman akan ajak ke museum tanah dan pertanian Wow Oke, itu adanya di Bogor, makanya Paman ngomongnya begini Gak ada sendok Iya, oke siap Siap semuanya ya Ayo, udah sabar nih Oh mau? Mau ya Ya sudah, ajak atau teman-temannya Ayo, ajak dulu Hai teman-teman museum lovers di rumah Kali ini kita akan berklaim di museum tanah dan pertanian yang ada di Bogor Nah disini kita bisa mempelajari tentang pangan di Indonesia dan kesuburan tanah loh Wah pokoknya seru banget Jangan pesen, ikutin Ayo ke museum Yeay, keren Tapi bertiga gak rame Oh iya betul Teman-teman udah rame, cari pasukan yang lain Oke Pasukan Weay Halo Oke Udah siap semuanya nih Udah dong Siap, jangan jalan Jalan Becek gak ya, disana becek gak ya Oke kita lihat ini Udah siap yuk Ayo Let's go Let's go Halo halo museum lovers Kali ini kita sedang mengunjungi museum tanah dan pertanian yang terletak di Bogor Tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 98, Percamatan Bogor Tengah Di museum ini kita dapat mempelajari tentang jenis-jenis tanah hingga perkembangan pertanian di Indonesia Selain itu kita juga bisa dapat wawasan tentang kebijakan, sejarah perkembangan, rempah, hingga peternakan Petak, 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 petak Kukuruyuk Kukuruyuk Eh Mari kita masuk Ayo Ayo Gua Ini kita di ruangan pertama Oh Eh Wihdih Mulai terlihat tanah-tanahnya Uhhh Gio rambanya menarik banget ya Paman Kalo semisal kita lihat dari permukaan tanah tanpa tau isinya, kita gak bakal tau kalo Ternyata di dalam tanah tuh rame banget begini Wow Ada yang lagi arisan tuh, ada yang lagi garisan, ada yang lagi kumpul-kumpul tuh Hahaha Menarik banget ya disini ya Tahu gini, daripada nanti kita bingung, nanti kesasar, paman juga mengatap kemana-mana, ada keman yang tadi dijanjikan teman-temannya kita. Oke. Manggilnya gimana ya? Oke, karena ini alam yang sangat luas, cara manggilnya dengan cara alam. Oke, gimana? Tangannya seperti ini, seperti ini, ke depan. Tolong, tolong! Tolong, tolong! Halo, selamat datang di Musyum Tara dan Pertanian. Sama saya Nisa, saya akan memanuskan semuanya klik-klik di Musyum Tara dan Pertanian. Oke. Oh iya, pembuka kakak di sini, aku mau nanya dong kak, bagaimana hewan-hewan yang ada di dalam tanah ini bisa berpengaruh? Untuk ekosistem tanah. Nah, hewan-hewan ini yang biasa kita sebut dengan biota tanah itu penting loh teman-teman. Jadi mereka itu berperan untuk mempercepat pembentukan tanah. Wah, kak, kak, kak! Aku jadi penasaran nih kak, bisa nggak sih jenis tanah dicampur tanah ini oleh manusia? Oke, itu mungkin faktor-faktor pembentukan tanah ya. Nah, faktor-faktor pembentukan tanah itu ada macam-macam teman-teman. Ada lima. Apa? Yang pertama itu ada bahan induknya. Bahan induk. Terus yang kedua itu ada iklim. Iklim. Kemudian yang ketiga itu ada organisme hidup. Nah, ini termasuk manusia nih teman-teman. Oh. Nah, yang keempat itu ada topografi atau relif. Dan yang kelima itu waktu. Wah, gitu. Oh, gitu. Iya. Wah, bahkan hewan sekecil cacing pun memiliki peran dalam ekosistem tanah ya. Iya, betul sekali. Makanya. Nih ya, kita harus membumi itu. Artinya rendah hati, selalu dibawa, tidak boleh sombong ke atas. Begitu membumi. Oh, jadi membumi itu bukan tiduran di tanah. Itu namanya poldur. Apa tuh? Iya, polisi tidur. Oh. Ya sudah. Oke, kalau gitu ya. Nanti akan lihat lagi yang lain. Mau? Kalian lihat-lihat kali Paman mau ketemu teman-teman Paman di sini. Lu? Iya, sesama petani. Oke, mau reunian? Ya udah. Tolong titik teman-teman. Oke. Ya udah. Oh, udah jalan. Ya udah. Ya udah. Ya. Kabayan. Kabayan. Mana teman-teman? Hei. 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 Sudah dateng ya rombongan ya. Iya. Nah teman-teman. Ini Ibu Kepal Musium Tanah dan Pertanian. Selamat datang di Museum Tanah dan Pertanian. Kalian udah nunggu lama nih? Iya. Oh iya, iya. Nah, sudah keliling? Sudah. Nah, ini sekarang kalian berada di satu gedung yang sudah lama. Artinya sudah lama ini. Gedungnya ini adalah gedung di tahun 1905. Wow. Ayo. Siapa yang sudah lahir? Belum. Belum ya, belum lahir. Sudah dibuat. Nah, kenapa ada Museum Tanah dan Pertanian? Karena memang di Bogor ini dulunya adalah satu kota yang merupakan kota penelitian pertanian. Jadi gedung ini, semuanya ini adalah gedung lembaga penelitian tanah. Jadi terkait dengan Pertanian. Untuk itu dijadikanlah Museum Tanah dan berkembang menjadi Museum Tanah dan Pertanian. Keren kan? Pasti penasaran sih. Pasti penasaran kan? Penasaran banget. Kenapa ada tanah, kenapa ada pertanian gitu kan? Karena zaman kolonial dulu, zaman Belanda dulu, itu sudah ada pertanian di Indonesia. Bahkan negara Indonesia kita tahu kan, negara agraris. Nah, jadi perlu didokumentasikan di museum ini. Nanti di sana kita ada lima galeri. Lima galeri ini, ini baru satu nih. Galeri Tanah, Iklim dan Pertanian. Nanti ada galeri kedua, galeri kebijakan dan komoditas. Kemudian ada galeri pangan. Dan kemudian ada galeri masa depan dan juga ada galeri peternakan. Oke banyak ya. Oke ya. Oke. Jadi selamat bersenang-senang di Museum Tanah dan Pertanian. Selamat belajar. Have fun. Oke makasih ya. Oke sama Kak Nisa. Oke. Oke dadah. cheik ya. Selamat menikmati. Pernahalama dari Pertanian Kami. Selamat menikmati. Kayakara-sama. Pertanian Kami. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Di berbagai daerah di Indonesia, tidak spesifik di pantai atau pegunungan. Jadi rata-rata di daerah di Indonesia jaman dulu menggunakan dapur kayu seperti itu. Nah, tapi kalau yang di musyum ini kita mengambilnya dari Pulau Jawa. Kok jadi penasaran deh Kak, kira-kira bahan pangan apa ya yang sering dikonsumsi sama masyarakat Indonesia? Hmm, pertanyaan yang menarik nih Deshifak. Jadi sebenarnya kalau bahan pangan itu kan beraneka ragam ya. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, segala macamnya. Tapi kalau untuk yang karbohidrat, mayoritas masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi beras atau nasi. Bahkan negara kita menuduki posisi peringkat keempat sebagai pengkonsumsi terbanyak di dunia. Jadi Indonesia itu menghabiskan 35 juta ton per tahun untuk mengkonsumsi beras. Kayaknya apa tuh? Kalau aku mah belum makan nasi, namanya belum makan. Ya, Fah, kayak orang Indonesia banget ya. Iya dong. Tapi adik-adik sebenarnya ada bahan pangan yang dapat menggantikan beras sebagai sumber karbohidrat. Loh, apa tuh? Nih, kok? Ada ubi jalar, terus juga ada sorbum, ada ubi kayu atau singkong, kemudian juga ada sagu dan ada jagung. Kalau tadi Dava bilang belum makan nasi itu belum makan, kalau aku belum makan, kalau misalkan belum makan yang berempah. Karena itu enak banget. Iya bener ya, kayaknya rata-rata masyarakat Indonesia itu suka makan yang berempah-rempah ya. Nah, gimana abis ini kita belajar tentang rempah-rempah. Ayo, ayo, ayo. Nah, teman-teman Indonesia itu kan tanahnya subur, jadi banyak menghasilkan rempah-rempah. Nah, ini ada contohnya. Wah, banyak banget ya kalau ada rempah di sini. Iya, banyak banget. Eh, Syifa, tau gak, kalau misalkan pulau Maluku di Indonesia itu disebut oleh dunia sebagai despasi island. Soalnya banyak banget rempahnya di sana. Hmm, kira-kira rempah apa ya yang paling terkenal di Indonesia? Negara Indonesia itu terkenal rempah-rempah sampai-sampai bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah loh. Oh, gitu. Iya, dan ada hal menarik lagi di galeri ini terkenal rempah-rempah. Mau lihat? Boleh, yuk. Boleh, yuk. Nah, kita sekarang sudah ada di Cafe Corner nih, teman-teman. Nah, sebelum kita jelasin tentang kopi, tadi kan kan Kak Nisa bilang ada hal yang menarik ya. Ya. Nah, itu adalah ada sebuah buku tua yang diterbitkan 1741, teman-teman. Nah, itu buku itu bercerita tentang keandekaragaman tumbuh-tumbuhan di daerah Ambon, terutama rempah-rempah. Tuh, dan itu ditulis oleh seorang ahli botani yang kebetulan merupakan tentara VOC Belanda, namanya adalah Rumpius. Rumpius, Rumpius. Kak, di sini kan kita sudah lihat nih, kopi corner. Aku jadi penasaran nih, kata di Indonesia itu katanya ada kopi yang enak, namanya kopi gayo. Emang saya enak apa sih? Kalau menurut saya sih, kopi yang paling enak itu yang diseduh ya. Itu benar. Tapi teman-teman, sebenarnya kalau enak apa enggak itu kan tergantung selera ya. Nah, kopi gayo itu sebenarnya adalah kopi Arabica yang ditanam di daerah Tan Tinggi Gayo di daerah Aceh Tengah. Aceh Tengah. Nah, kopi itu tuh sudah ditanam sejak penyajahan Belanda loh. Iya, tapi kopi gayo itu memang terkena di dunia, di antara kopi-kopi yang lain. Selain kopi gayo juga, Indonesia punya kopi-kopi yang enggak kalah enaknya loh di dunia. Ada kopi Arabica Mandailing, Wamena Papua, terus Torabica, Kintamani Bali, dan sebagainya. Oh, enggak. Itu-gitu. Wah, Kak, boleh gak kita ke bagian peternakan? Peternakan? Oh, iya-iya. Oke, nanti kita aja ke peternakan yang paling bersih di dunia. Loh, emang ada? Ada dong. Ya, enggak dong. Tapi sebelum itu, nanti ada temen Kanisa yang ngajak kalian-kalian peternakan. Oh, siapa tuh? Namanya Kak Asep. Kak Asep. Ayo kita ke sana, Kak. Yuk. Ayo. Ayo. Wih. Ayo. 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 Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman! Halo kak! Perkenalkan saya Kak Asep, temannya Kak Nisa. Ini teman-teman tersesat ya di sini ya? Oh iya! Ini dimana sih? Nah ini namanya Galeri Pertanian Masa Depan. Tunggu masa depan? Masa depan kan kayak ada kapal terbang, terus ada mobil, ada kereta magnet. Kok di sini gak ada? Namanya masa depan kan belum terjadi ya teman-teman ya? Tapi untuk masa depan itu kita sudah ada seperti bayangan gitu untuk menunjukkan masa depan. Kita misalnya mengembangkan di bidang pertanian kita mengembangkan berbagai teknologi untuk di masa depan. Misalnya nih kita punya ATM yang nanti bisa mengambil beras, itu sudah ada saat ini. Nah nanti untuk kebutuhan yang lain-lain juga bisa. Misalnya ada cabai yang warnanya beraneka macam seperti pelangi. Hah? Iya itu namanya cabai pelangi. Itu salah satu teknologi pertanian dimana DNA tanaman itu di edit sedemikian rupa. Nanti mungkin bukan hanya cabai teman-teman. Nah seperti itu. Mungkin juga nanti ada yang traktor yang bisa jalan sendiri namanya traktor otomatis. Pake remote control gitu ya? Iya bisa pake remote control, bisa pake HP atau pake komputer. Sekarang tuh sudah ada teman-teman. Jadi sekarang teknologinya sudah ada di sini. Teman-teman bisa lihat. Ada lagi apa ya misalnya drone, pesticida. Jadi untuk memberikan pupuk itu sudah pake drone. Nanti bisa otomatis dan lain-lain. Nah untuk di masa depan juga yang penting itu kita harus ramah lingkungan kan teman-teman. Oh bener-bener. Termasuk di pertanian dan di peternakan. Kita misalnya ada namanya bahan bakar yang ramah lingkungan itu namanya biodiesel. Sekarang sudah ada. Nanti juga ada misalnya sendal atau plastik atau apapun itu yang nantinya ramah lingkungan untuk pertanian itu sudah ada teman-teman. Ya udah boleh lihat? Boleh ayo kita jalan-jalan di sini yuk. Ayo 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 ayo. Ayo ayo ayo. ep, hao ayo 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 dieta. Diem aja, dari tadi diajak ngobrol diem, kenapa kamu tes hariawan? Panas dalam? Aduh gak enak nanti kalau ada temen-temen paman kesini kamu diem aja, diantaranya kita ada masalah. Hah? Ngomong? Hah? Ah masa paman ganteng, ah kamu mapi bisa aja. Hehehe. Mengapa mas? Halo. Hehehe. Dapak? Siapak? Waduh. Eh, halo kak. Kang, Kang Asef? Betul. Mana udah disini? Iya. Udah ketemu sama temen-temen? Udah, udah reunian. Mana? Oh di depan ada. Hah? Ini ketua kelas dulu paman. Hah? Tapi ya tapi. Iya enggak. Paman tuh lagi kesini, biar dia juga kalau ada pertanakannya ternyata punya paman baru sadar. Hah? Ternyata? Ternyata? Nah, maaf paman ngomong sama Kang Asef. Paman teh tersesat. Ini teh tempat apa? Hehehe. Nah, paman dan temen-temen ini tuh namanya galeri peternakan. Wow. Tuh, macam-macam binatang disini ya. Tuh, ada macam-macam binatang kan temen-temen lihat disini kan? Iya. Tuh, ayam ada apa lagi? Sapi, bebek. Tuh. Gak usah melihat sapinya ke paman. Sapi disana. Sapi. Tuh, terus bebek juga ada. Bebek ada atau itik ada. Apa lagi ya? Ada yang berkaki empat? Apa lagi ya temen-temen ya? Berkaki empat. Kambing. Kambing. Jangan nunjuk paman. Kambing. Kambing. Ya, kambing. Betul, betul. Waduh, udah. Kamu bingung banget sih pak kenapa? Oh iya pak, itu kok sapinya dikasih nama? Iya, sebenarnya disini itu setiap hewan atau patung yang ada disini itu menunjukkan jenis ternak yang berbeda temen-temen. Misalnya sapi pun bukan hanya satu jenis sapi ternyata. Jadi di Indonesia iya banyak temen-temen. Salah satunya berbagai jenis iya. Salah satunya ada sapi yang sudah lama di Indonesia. Misalnya ada sapi apa? Madura. Madura. Tuh, sapi Bali. Ada yang namanya, yang nenek moyangnya dari India namanya sapi peranakan Ongole. Nah ada tuh. Bukan gue Ongole. Ya, sapi Ongole. Nah iya. Oh gitu ya macem-macem. Betul. Ada juga tadi apa namanya sapi yang didatangkan dengan teknologi. Hah maksudnya? Maksudnya? Nah seperti yang temen-temen lihat nih. Nah ini nih. Sahabat paman kenapa ini? Nah ini sapi ini adalah sapi yang lahir dari yang namanya teknologi transfer embryo. Tau gak kira-kira bagaimana caranya? Wah gimana caranya? Gimana kak? Apa? Ah saya tahu kamu kasih ma ya. Iya nanti kakak saya akan jelaskan ya. Ya oke baik. Pengasarannya? Ya aku makin gak sabar nih buat lihat-lihat jenis sini sampai di sini. Boleh. Oke ini tempat adalah pertanakan tanpa bau tanpa becek. Iya karena patung semua. Iya gak asli. Ya boleh kak Asep ya? Boleh boleh boleh. Yuk biar lebih tawa anak-anak. Ayo sapi sana. Ya hati-hati itu. Kaming paman dat itu hati-hati. Aduh. Oke ya. Ikut nanti. Ya temuin paman. Uuuu. 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 Naik, naik ke puncak, udah nyampe puncak gunungnya nih, capek gak, capek gak? Nggak ya. Ini udah selesai nih Kak Langset. Iya ini salah satu pemberhentihan di Museum Tanah Pertanian teman-teman. Akhirnya, seneng gak, seneng gak? Seneng banget dong jelas. Seneng ya semuanya ya. Emang tadi udah belajar apa aja, udah tau jadi apa nih apa nih. Yaitu kita belajar tentang ekosistem tanah, terus jenis-jenis tanah, dan pahan makan di Indonesia. Terus ada rempah, kopi, pokoknya banyak banget dah. Enak ya, waduh keren banget ya. Eh sebentar kakak Sef, ini segar-segar pohon apa ini, pengen mentik saya. Apa ini? Apa ini? Nah ini tuh namanya pohon harapan, jadi disini temen-temen bisa menuliskan harapannya. Tapi sebaiknya harapan untuk masa depan pertanian Indonesia ya, temen-temen ya. Ya sudah, kita tulis harapannya aja ya. Ayo temen-temen disini ya. Boleh tulis. Ayo cepet. Inventory Dora MO. Oke ayo tulis. Silahkan. Ya ayo bisa tempel. Ya. Ya sudah ya. Semoga tunggu terus harapannya ya. Ayo semuanya tempel. Silahkan. Yang lebih tinggi lebih baik. Kalau yang bisa lebih tinggi. Nah boleh. Kalau empatnya lebih tinggi. Tuh. Makanya bantu boleh? Ya. Udah? Boleh. Ya. Satu, dua, tiga. Iya. Semuanya harapannya. Semoga harapan sekabung. Aduh terima kasih sekali Kang Asep ya. Eh sama-sama. Yang makasih semuanya Kang Asep. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama adik-adik semua. Nanti jangan lupa berkunjung lagi ya. Ajar teman-teman yang lainnya. Bo. Katu nasihatnya ya. Ada pesan khusus nggak nih mengenai tanah dan pertanian buat anak-anak? Iya. Buat adik-adik semua. Buat generasi muda Indonesia. Jangan lupakan pentingnya tanah dan pertanian di Indonesia. Oh. Kita punya kekayaan tanah Indonesia yang luar biasa banyak kan. Tadi teman-teman lihat kan. Luas sekali ya. Pertanian pun kita lihat dari bagaimana dari zaman dulu. Perkembangannya sampai yang nanti di masa depan itu seperti apa. Teman-teman lihat juga. Termasuk peternakan yang menggunakan teknologi yang keren-keren kan sekarang. Iya. Iya. Jadi teman-teman semoga teman-teman datang kesini mendapat manfaat. Ada yang mau jadi petani milenial. Yeay. Yeay. Yang masukkan cita-cita petani ya. Betul. Oke siap. Terima kasih kak ngasih ya. Siap ada pak. Pamit sama teman-teman tuh. Ayo kata. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah teman-teman museum lovers di rumah. Itu dia perjalanan kita di museum pertanian dan tanah di Bogor. Nah di museum pertanian ini kita bisa belajar tentang pangan di Indonesia. Tentang rempah. Tentang kopi. Pokoknya banyak banget. Dan jangan lupa ya. Jangan bosen. Saksikan terus. Ayo ke museum. Dadah. Sampai jumpa. Jangan lupa ya. Hei teman. Kita belajar. Gak cuma dari buku saja. Hai teman. Kita belajar. Gak cuma dari buku saja. Ada satu tempat yang buat kita tahu Ada satu tempat yang buat kita pintar Yo ayo ayo kita ke musimu Yo ayo ayo kita jadi tahu Yo ayo ayo kita ke musimu Yo ayo ayo kita jadi pintar Yo ayo kita ke musimu